Setelah rangkaian seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kini tiba saatnya para peserta calon P3K mengikuti ujian CAT yang mana sesuai jadwal ujian P3K akan digelar pada tanggal 11 November. Calon P3K yang mengikuti ujian CAT atau seleksi kompetensi dasar diminta untuk datang tepat waktu dan melengkapi aturan persyaratan yang telah terlampir. Sesuai jadwal dari BKN bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terjadwal pelaksanaan ujian CAT bagi calon P3K dan akan dimulai pada 11 November atau Sabtu siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Analis SDM Aparatur Muda BKPSDM Tanja Barat Rina Mayasari mengatakan, pada hari pertama 11 November 2023 ini, ujian CAT akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan dilaksanakan di Kota Jambi, tepatnya di salah satu hotel yang ada di kawasan Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Ujian seleksi P3K ini akan digelar selama 4 hari atau hingga hari Selasa, 14 November mendatang, di mana terdapat 2.448 yang mengikuti ujian CAT atau seleksi kompetensi dasar dan akan dibagi dalam 3 sesi. Dengan demikian, calon peserta P3K diminta untuk dapat mengikuti aturan yang berlaku sesuai jadwal pengumuman tata cara pelaksanaan ujian P3K. Salah satunya datang tepat waktu atau 30 menit sebelum ujian dimulai. Baik, berdasarkan pengumuman yang telah kita share kemarin, di pengumuman nomor 801.1.2.2, Garing Kosong Sendirang, Garing Panselda 2023, kita untuk Tanja Barat akan dimulai ujian pada hari Sabtu, itu di sesi kedua. Itu sebanyak 52 orang, hari Minggu itu kita 3 sesi, ada 900 orang itu ujian, hari Senin pun sama, di 900 orang, dan hari Selasa itu ada di sesi 1, di 192 orang. Jumlah yang ikut seleksi P3K di balrum, balrum ini ya, Uwin, itu sebanyak 2.344 orang, dan peserta yang di luar Provinsi Jambi ada 104 orang, itu dari ujiannya ada di Kantek Pekanbaru, Ngedan, Jogja, Jakarta, Palembang, dan Rumpung. Berarti itu yang jalur khusus semua, eh, jalur umum? Ada jalur umum dan jalur khusus, dia kan memilih tempat lokasinya boleh, boleh di mana saja, dari situnya di 104 orang. Rina berharap kepada peserta calon P3K dapat benar-benar menjawab soal yang diberikan. Sebab yang menentukan kelulusan ujian CAT seleksi kompetensi dasar ialah diri sendiri, dan calon P3K yang mengikuti ujian juga diminta untuk tidak percaya terhadap oknum yang dinilai dapat meluluskan P3K. Sebab ujian P3K murni tanpa dipungut biaya dan dilakukan secara transparan. Terima kasih.